Selamat datang lagi di channel aku saya seru anda ya review update review update review update komentar yang paling banyak kalian sebutin di setiap video yang aku upload disini kita agak sedikit cewek ya karena update-nya telat disini aku enggak tahu alasan ya kenapa kok di luar negeri itu udah pada update kita dulu Oke guys disini kalau kita login kayak biasa itu enggak ada update-nya ya enggak kayak dulu kalau dulu tuh kalau ada update pas kalau gitu langsung diperbarui otomatis tapi disini kita bakal perbarui secara manual tapi caranya kalian ketikkan NFS No Limits di Playstore lalu bakalan langsung ada update disini ya kalian bisa lihat sini oke ini ada update tapi kalau di klik update-nya hilang Oh ada yang satu klik kita update dulu guys untuk update-nya sendiri udah dari tadi pagi ya dari pagi aku bangun pagi itu udah ada update cuman enggak sempet dibikinin konten gitu karena tadi pagi pagi itu masih kerja gini yang cuma aku bikin kontennya karena udah banyak juga dari kalian yang penasaran Mari sama-sama kita lihat saya kira ada pembaruan apa aja nih di update kali ini kita bakal lihat guys seperti ini untuk estimasi downloadnya 58,40 MB di Playstore nanti kita bakal update lagi di di pas kita buka gamenya itu bakalan ada update lagi dan download lagi lah di sini kalian kalian bisa lihat NFS No Limits nya udah ganti backgroundnya jadi warna merah gitu langsungnya kita buka tetap dengan logo yang sama IE and Firemonkeys Speed Force Speed No Limits TM 2021 Electronic Arts DNC nah ini dia kita sudah masih ke welcome to Black Christ jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya berdasarkan NFS No Limits History of Gary video yang udah pernah aku upload itu NFS No Limits gary story unfold itu Black Christ nama kota guys ya jadi Black Christ itu bukan nama jembatan atau nama jalan melainkan nama kota nama kota Black Christ Oke disini untuk downloadnya 1413 MB silahkan download menggunakan Wifi atau gunakan kota seluler kalian kalau misalnya kotanya banyak new season new challenge tantangan baru di season baru take on the competition kita skip yang paling aku tunggu kalau kalau misalnya ada update itu dikasih jalan baru besi atau track baru jadi kita bisa nyobain di track baru jadi ah enggak terlalu bosan gitu kalau tracknya ini aja kan agak bosan ya di aku berharap ada trik baru cuman udah aku baca di review kemarin tuh enggak ada trik baru di update kali ini Oke guys kita bakal masuk Oke ini dia backgroundnya warna merah aku enggak tahu apa maksudnya ini what's new in this update kira-kira apa yang baru di update kali ini nah disini ada mobil baru ya di sini things are setting up in Black Christ with the Bugatti divo jadi nama mobilnya Bugatti divo dan Aston Martin DB5 Scroll selanjutnya ini special event nya ya special event untuk devil strong ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya gambar mobil Bugatti guys nampak jelas dari bagian depan mobil ada logo Bugatti disitu dan profing ground disini skill master ini mobilnya kayaknya ya mobil yang tadi ya Aston Martin DB DB5 tadi dan yang terakhir disini aku tahu nih apa Oh ini modshop jadi ada pembaruan juga di modshop kita bisa lihat disini ada neon jadi setiap mobil itu bisa ditambahin lampu neon di bawah mobilnya agak sedikit lebih bergaya sebenarnya tapi nggak tahu nih bisa untuk semua mobil atau cuman beberapa mobil aja kita ke we hope you enjoy with this update kami berharap kamu bahagia dengan update kali ini get racing Nah setelah kalau jengan bakal dikasih langsung nih special event devil's night ini aku review besok ya guys yang akan enggak sempat juga hari ini complete race to win Bugatti divo selesaikan special event ini selama 7 hari sampai diikut 7 harus menang semuanya untuk mendapatkan sebuah mobil Bugatti divo ini ya hypercar guys guys ya kita coba lihat dulu hypercar dia ada di bagian sini kita lihat Bugatti divo nah ini dia 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 ada di bawah kuning seks regira ini dia Bugatti divo kalian bisa lihat disini langsung ada keterangan Vindis blueprint at plomb complete devil's night yaitu special event di devil's night nanti Oke sekarang kita bakal jauh aja carceres unlock carceres night in the grass jadi ada carceres terbuka disini untuk update kali ini satu carceres cuman aku belum tahu nih mobil apa Coba kita cek dulu ya mobil apa yang dikasih untuk carceres next next apa tadi ya Nah ini dia nah ini ya kalian bisa lihat ya Hennessy Vino F5 ini kalian bisa lihat di sini naik in the grass satu-satunya mobil yang bisa digunakan untuk carceres ini adalah Hennessy Vino F5 seperti yang kalian tahu ya ncp6-5 itu kan mobil baru juga di NFS nolimis berkurang sekitar ya kurang dari enam bulan lah kayaknya baru aku koleksi juga di garis aku itu dapatnya dari special event dan untuk mobil itu enggak ada carceresnya sebelumnya jadi kita main di di carceres manapun enggak ada yang kompatibel untuk digunakan dalam balapan pada suatu carceres di sini enggak ada nih di bis the Fox and krisios bitly mount itu enggak ada yang bisa pakai NEC Vino F5 nah sekarang kita dikasih carceres dan untuk satu-satunya mobil ini yang bisa digunakan yaitu Hennessy Vino F5 di sini kalian bisa lihat 1035 PR cuman satu part kuning di sini yang lainnya masih epic epic fast ya warna ungu oke guys kita bakal masuk ke penjelasan yang kalian tunggu-tunggu nih kira-kira ada apa aja nih di update kali ini dan kita bakal cek satu-satu let's news kabar sebelumnya need for speed no limit update di tanggal 4 Juni 2021 untuk nama update-nya yaitu the field night berdasarkan perhitungan aku pribadi nih ya kayaknya nih for speed no limit sini kasih ada setiap 40 atau 45 hari sekali nih jadi selama 45 hari kedepan nanti bakal ada update selanjutnya ini keterangannya 4 Juni ya update nyanyi sekarang udah tanggal berapa guys 8 Juni telah 4 hari berarti kenapa gitu coba kita buka nih kira-kira ada apa aja di the field night this is your final test the world the streets enter the final the first world even in the Bugatti Divo and cash a glimpse of things bla 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 ini adalah ujian terakhir Anda untuk menguasai jalanan masuk ke acara devil strong terakhir di Bugatti Divo dan lihat sekilas hal-hal yang akan datang selain itu Anda dapat menghiasi mobil tertentu dengan lampu neon di mall shop dalam pembaruan penuh aksi ini jadi disini keterangannya mobil tertentu ya guys jadi enggak semua mobil bisa-bisa dihiasi lampu neon di bawahnya Oke next kita lihat lagi nah disini ada new course satunya mobil baru yang bakalan dikasih kenapa mobil baru karena sebelumnya mobil ini nggak ada di garis sekalian 2020 Bugatti Divo untuk mobil ini berada di kelas hypercars untuk PR Max nya bintang 6.032 9707 dan bintang 8 nya 1099 BR kalian bisa lihat sendiri dan tersedia di the first night 7 day event atau di special event the first night dimulai dari 7 Maret jam 4 sore sampai 5 Juli 5 Juli gila ini udah ini udah 8 Juni ya Oke jadi kita masih punya kesempatan ya kalau misalnya kalian main lewat tanggal 5 bulan 7 mendatang ini event the field nah ini udah enggak ada lagi gak bisa dimainin lagi the end has begin answer the final the first round to earn juga titik one claims of things come kera dapatkan mobilnya next ada 1963 Aston Martin BB5 car class classic sport sport ya guys ya semi sport belum mobil sport ini masih di bawah kelas dari mobil special sport sport atau klasik sport untuk bintang 4 PR nya 487 bintang 5552 PR dan bintang 6581 PR next disini ada special event fault Oke guys jadi special event popnya apa ya sport event jadikan ada dua slot tuh ada yang satu special event atau biasa kalian sebutnya itu live event kenapa live event karena ah dia itu ada rentang waktu tertentu untuk dimainkan sementara pop event ini itu enggak ada batasan waktu kalau misalnya kalian enggak main-main ya tetap kayak gitu aja pertualangan default event kalian dan kalau misalnya kalian mainkan ya for the phone kalian ya makin banyak yang kalian tamatkan gitulah nah sini ada pertambahan di stories ya di stories di bagian devil strong ada apolikas dan di sindiket juga ditambahin Underworld promesi kemudian next di Bounties di sini di bagian novice ada profing ground Shelby Daytona dan di pick on Volkswagen skiruko air dan di Bro disini juga ditambahin profing ground stores fiber SRT 10 acrx ini untuk doors favor SRT 10 acrx ini udah pernah keluar di special event ya jadi kalau misalnya kalian main di Pro di Bounties novice bagian Pro itu ntar eh dosyver SRT 10 acrx kalian itu bakal Max karena mendapatkan lebih banyak putih stress terus di expert juga ditambahin ya xrc lamborghini sesuai special event ini juga udah pernah keluar di special event Oke untuk kartu seri seperti yang kalian lihat tadi ya kita langsung disungguhkan oleh kartu seri snake in the grass itu judul kartu serisnya untuk mobilnya disini menggunakan mobil hennessey Venom F5 seperti yang pernah kita lihat tadi dan di bagian mode shop ada new mode shop fitur fiturnya apa neon lampu neon jadi setiap mobil itu beberapa mobil lah nggak semua ya bisa dipasangi lampu neon Oke guys kita bakal cek satu-satu satu-satu ya guys ya New course Bugatti depo ini kan sudah jelas tadi ya ada di special event ini dia the field night nah ini dia mobilnya complete race to window Bugatti depo nah next nanti setelah dapet Bugatti depo ini selang satu minggu kita bakal dikasih special event yang baru untuk mobil yang berbeda tentunya ya mobilnya itu 1963 Aston Martin DB5 jadi ada dua mobil yang baru di update kali ini Bugatti depo dan Aston Martin DB5 dan default event kita juga disuguhkan pembaruan di bagian Devil's run syndicate kemudian di novice pro dan expert jadi ada lima slot yang diperbarui ya dua di stories dan tiga di bounties kita coba lihat guys ya di stories dulu nih ada devil's run dan syndicate kebetulan aku di devil di stories itu semuanya kemarin udah komplit jadi bisa dilihat nih kira-kira yang nambah yang mana ya kita upload slot nah kita lihat di sini ya di devil's run the first one anjing mana nih udah komplit semua Nah kok masih coming sun di sini kembali terus di tadi keterangannya dimana guys kemudian lagi devil's run dan syndicate ini aku coba lihat lagi nih nah ini masih kosong guys ya udah komplit semua nih lihat di sini devil's run 8 per 8 dan syndicate nya 9 8 per 9 komplit jadi yang barunya itu yang mana enggak ada yang baru disini kaming sun segera hadiah Oke ini aku agak kebingungan juga nih mau kasih penjelasan yang mungkin kalian bisa punya wawasan yang lebih di bagian ini bisa tahu di kolom komentar nah di Pro di Pro kita coba lihat itu tapi kayaknya ini ada mobil baru ya mobil 8 Jaguar XG terus ini BMW ini BMW M5 Oke ini Ferrari F50 ini Jaguar XG project Hai bukan bukan-bukan nggak ada yang baru guys yang udah lihat sendiri ya di expert-expert juga enggak ada yang baru Ferrari Android mobil lama Oke guys ini di bagian sini aku agak bingung juga guys bingung karena disini di pembaruan sini katanya ada pembaruan di special event hall khususnya di storage di special yang udah pernah kita lihat tadi ya itu enggak ada pembaruan sama sekali di devil's own syndicate juga gitu tak udah main semuanya tuh bagian story tapi enggak ada seharusnya itu ada pertambahan karena keterangan disini ditambahin Apakah mungkin kita harus menyelesaikan pop-event yang lain supaya apa nih pop-event baru ini ditambahkan ke slot kita yang enggak tahu juga sih Oke mod shop fitur neon night kita coba lihat ke workshop dulu guys neon night mod shop ada fitur neon night guys mungkin kita cobain di lisan fairlady 240 ZG Oke kita ke bagian mana ya body nah dia ada di bagian sini guys jadi cara ambilnya itu kita ke colors tercoba Scroll 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 nah ini ada ada neon tapi ini nggak ada nggak ada lampu yang bisa dipasang untuk mobil ini kembali dulu guys kembali kita coba pakai mobil lain di sini yang ada new nih Subaru BRZ nih ada yang baru juga sini color color nah neonnya tersedia nih guys ya tersedia neonnya nih jadi ini mobil yang aku pakai ini di sini mobil apa ya Subaru BRZ mula salah satu mobil yang bisa digunakan lampu neonnya kenapa aku tahu ya karena di sini ada keterangan ya gejah kalian familia lebih onboard ob España day ok players join kys楼 2w ini kita bukanya pakai golani kira gratis kira misalnya kita nyelesaikan suatu event terus ini kebuka sendiri gitu bagai hadiah misalnya kita menang di underground Rival pakai mobil ini ternyata enggak ada keterangan kayak gitu guys jadi disini kita mutlak pakai gol sini premium ya ini fitur premium niti gembok nih guys kita harus buka pakai gol Oke belakangnya juga bisa dipasang desa live neon kemudian red neon atau lampu sebelah kanan ini sebelah ini bagian belakang mau kita pakai lampu warna apa nih terserah sama dia sama semua biayanya nih 45 gol terserah sih mau pakai yang mana tapi aku enggak bakalan langsung pasang dulu guys ya karena kalian lihat sendiri nih gol aku cuman 72 gol gitu itu ya miskin langit bilang nggak bisa untuk mibu untuk motif-motif mobil nah nih satunya aku udah dapet sebaru berhasil sekarang coba cari mobil lainnya Nissan 370 Z kira-kira nionnya nih Oke kita lihat nah dia ada juga nih guys nion untuk ah Nissan 370 Z nih terus mobil apa lagi guys ya kita coba lihat lagi mobil apa sih kayaknya banyak ya bm2 kok kita ke colors kita klik nah ini ada ada nionnya juga ya terus mobil apa lagi guys kita coba cek lagi c-sport Nissan 180s xx tipe X kita coba lihat ada nggak nionnya nah ada juga guys jadi kayaknya sih banyak ya tapi demi 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 durasi nih aku nggak bakalan cek semuanya kita kembali lagi ke menu utama terus kita lihat lagi nih info selanjutnya apa-apa ntar kalian bisa cek sendiri tuh mobil-mobil 8 misalnya kalian suka kalian cek aja nih ada nggak fitur nionnya kalau ada ya selamat nah disini change and improvement perubahan dan peningkatannya due to the vote of the bill's next the cross may look different book fix memperbaiki abu dan eksisnya ada underground reverse schedule atau jadwal underground reverse ya kalian bisa lihat sendiri ini fungsinya untuk apa sih dengarnya indikasi update ini ke kita ini fungsinya apa nih info kayak gini ya supaya kalian tahu misalnya kedepan tuh mobilnya yang bisa digunakan tuh apa-apa ya disini ada subaru BRZ bisa 180 sxvpx or VST ST for Shelby pokoknya ini semua mobil yang yang ditaruh di sini ini bakal keluar di sepanjang underground reverse pada update kali ini Nah jadi kalian bisa tahu nih kira-kira mobil apa yang masih lemah jadi segaralah kalian tingkatkan biar bisa masuk ke tier air di akhir es di underground reverse nah bahkan bisa juga nih lihat di underground normal reverse ya bisa cuman kalau di UGR tuh lu cuman bisa lihat tiga slot guys ya ya cuman bisa lihat tiga slot di sini lah change from showdown red-eyed and mountain madness ini cuma tiga slot sementara di sepanjang update itu bakalan banyak kan ada beberapa minggu nah disini kita nggak bisa lihat yang kedepannya kita cuma bisa lihat tiga slot kedepan dari sekarang Nah itu dia fungsinya Oke kita bakal lihat nih ada promo blueprint nggak kali ini Oke kita ke bawah lagi terus disini ada upcoming promotion and events ada double rep nih guys dia buat kalian masih kecil repnya ditabung-tabung aja dulu kesnya di-upgrade dulu mobilnya biar bisa nanti pakai untuk double rep di car series atau di comeback itu lumayan repnya dikali dua cepat loh naik level kalian reputasi kalian tuh bakal meningkat drastis guys sayang sekali aku enggak pakai cara itu dulu dari awal aku main aku tahu setelah aku sudah lumayan lama main guys kemudian sih ada double rep juga ya 14 Juni 28 Juni itu ada atau double rep kemudian ada promo all-access pass untuk tanda trail di 21 Juni dan all-access pass tanda trail di 5 Juni kemudian ada promo blueprint di sini 14 Juni Lamborghini Huracan Evo dan ini kalian bisa cek sendiri ada banyak promo blueprint di sini yang banyak cuman plomo gupila kalau misalnya double rep cuman keluar dua kali dan promo tanda trail all-access pass itu keluar dua kali jadi kayak kayak gitu guys dan kalian bisa cek sendiri di garis kalian di akun it for speed kalian kira-kira apa nih yang menarik bagi kalian jadi aku simpulkan sekali lagi ya 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 update kali ini itu kita dikasih dua mobil baru mendapatkan mobil itu kita harus memainkannya di special event pertama kita dikasih Bugatti Vivo kita harus main special ini sampai menang semuanya sampai hari petunjuk next kita bakal dikasih di Aston Martin DB5 di special event berikutnya jadi menandai dua mobil kemudian di bagian fold event kita dikasih spot baru tapi tadi kan udah kita cek ya di sini enggak ada spot baru apa-apa disini yang udah menang semuanya malah di revolution ini masih Nord nol per nol komplit yang artinya ini masih kosong belum diisi apa-apa guys kamingsan keterengannya sementara di update tadi di websitenya lainnya itu udah pernah kita lihat bahwasannya ada penambahan ini di sindiket dan devil strong tapi masih kosong bisa begitu juga di bagian pro expert dan ayah cuman pro sama expert aja sih jadi yang aku ingat ini juga masih kosong nih masih mobil lama semualah di bagian fortifon bontisnya segala yang baru dan ketiga nih ketiga itu ada di bagian mode shop jadi kita dimosok ini kemarin-kemarin enggak ada fitur untuk nambahin lampu kan di bawah mobil kan lampu neon itu nah sekarang kita dikasih untuk beberapa mobil tadi sudah aku cek dan untuk selengkapnya kalian cek sendiri demi durasi jadi aku potong videonya terima kasih guys semoga kalian mendapat suatu informasi yang berguna dari video ini dan jangan lupa di subscribe like dan kasih komentar kalian dan lengkapi juga penjelasan aku disini supaya teman-teman yang lain tahu hari kita saling berbagi informasi disini sama player needful però lovely miss Sampai jumpa dan salam dari Relanda hai 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 Sub indo by broth3rmax